Intro Mantan Bupati Tabanan 2 Periode Iputu Eka Wiliastuti diganjar 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar Selasa 23 Agustus Putusan Majelis Hakim yang diketuai Nyoman Wiguna ini turun setengah dari tuntutan tim jaksa penuntut umum KPK yakni hukuman penjara selama 4 tahun Selain pidana penjara, Hakim juga menjatuhkan pidana denda 50 juta rupiah subsidair 1 bulan kurungan Pidana denda yang dijatuhkan Hakim juga lebih rendah dari permintaan JPU yakni sebesar 110 juta rupiah Terkait tuntutan pencabutan hak politik terdakwa, Majelis Hakim tidak mengabulkannya Kedewija Kusuma selaku tim pembela terdakwa mengatakan pikir-pikir atas putusan tersebut Namun Eka Wiliastuti menyatakan bersyukur atas putusan yang dibacakan Hakim karena hukuman yang dia terima diringankan Dalam amar putusannya, Hakim menyebut perbuatan terdakwa menyuap Yaya Purnomo dan Rifah Surya bersama dengan Dewa Nyoman Wirat Maja terbukti melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selain mengakibatkan kerugian negara, perbuatan terdakwa dinilai tak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Kemudian terdakwa tidak mengakui perbuatan saat dihadirkan di muka persidangan Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan Fonis yang dijatuhkan kepada Wiryastuti bermula dari kasus korupsi dana insentif daerah untuk APB di tahun 2018 Dengan menyuap dua pegawai dari Kementerian Keuangan Tim Bali Express melaporkan